Hai inilah cara potong rambut cepat pakai mesin clipper dengan langkah-langkah yang sangat mudah ditiru dengan video yang sangat jelas Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah sholawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita gunakan mesin clipper dengan alas clipper nomor dua tuas tutup atau maju ya teman-teman ya untuk rambut bagian atas bisa kita tahan pakai sisir seperti ini nah untuk memotong model rapi atau pendek rapi ya temen ya itu bisa kita potong langsung ke atas tipis kayak gini teman-teman ini bisa juga disebut dengan model cepat ya nomor ya model cepat itu intinya yaitu pendeknya sampai mendekati pusaran rambut pelanggan kita tipisnya sampai sana Hai nah seperti ini kita gosok berulang agar hasil potong mesin clipper kita rata yang memilih tidak ada yang tidak rata kita lanjutkan pakai alas clipper nomor satu tuasnya tutup dan buka ya teman-teman ya kali ini tuas tutup posisi mesin clipper kita ujung alas clipper nya nempel ya ujung alas clipper kemudian kita buka tuasnya dengan mengambangkan ujung alas clipper kita jadi tuas buka ini ujung alas clipper mengambang ya teman-teman ya enggak nempel di kulit nah seperti ini kemudian kita tutup lagi tuasnya nah seperti ini sangat mudah ya teman-teman ya semoga sahabat semuanya yang belajar dari video ini oleh Allah dimudahkan sehingga cepat faham cepat bisa dan segera bisa buka usaha pangkas rambut yuk teman-teman aminkan dan doa saya agar doa kita nyambung ya teman-teman ya sehingga semoga semakin cepat dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah seperti ini sangat mudah sekali kita tutup lagi tuasnya untuk memotong area rambut bagian bawah nah sampai diatasnya telinga ya teman-teman ya untuk bagian belakang sampai lurus di atas telinga pelanggan kita nah perhatikan cara saya menggosokkan mesin clipper ya teman-teman ya kita buka lagi tuasnya untuk menghilangkan garis asalkan garis sudah hilang atau sudah tidak nampak garis maka itu namanya gradasinya sudah jadi teman-teman kalau masih ada garis boleh kita mainkan tuasnya ya tuas buka sedikit atau buka setengah sampai garisnya benar-benar hilang kita tutup lagi tuasnya posisi mesin clipper kita nungging atau ujung alas clipper yang kita gunakan untuk menggosok rambut customer kita seperti ini kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis jadi sangat mudah sekali ya teman-teman ya saya ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semuanya yang sudah berbagi rezeki dengan saya yaitu melalui pembelian alat-alat potong rambut di tempat saya semoga semuanya diberikan oleh Allah rizki yang banyak halal dan barokah amin Allahumma amin alhamdulillah gradasi sudah terbentuk ya teman-teman ya sudah jadi maka kita buat outline terlebih dahulu sebelum memotong rambut bagian atas saya membuat outline memakai trimmer nah seperti ini tanpa menggunakan razor ya teman-teman ya semoga sahabat semuanya yang nonton video ini yang belum punya trimmer semoga segera punya trimmer dengan izin Allah sehingga akan mempercepat mempermudah pekerjaan sahabat semua dan akan lebih aman dan lebih nyaman untuk pelanggan kita teman-teman walaupun kita sebagai tukang cukur ya sebaiknya harus bisa pakai razor atau silet ya teman-teman ya maka dengan adanya trimmer ini untuk sahabatku yang masih belajar memakai razor atau silet atau belajar ngerik ya belajar mencukur itu akan sangat memudahkan jika di trimmer dulu kayak gini kemudian baru dibasai dengan air kemudian di razor ya untuk trimmer pastikan teman-teman memakai trimmer ini keadaan kulit pelanggan kita dalam keadaan kering ya nomor ya jangan sampai dalam keadaan basah maka kali ini saya merapikan pinggiran rambut customer saya dengan trimmer sebelum memotong rambut atas ini adalah diantaranya biar nanti ketika ini kan potongnya kan pas siang hari panas-panas ini teman-teman ya tempat saya kan nggak ada AC nggak pakai kipas angin juga kadang kalau potong sudah mau selesai itu kadang berkeringat pelanggan itu ya maka kali ini sebelum pelanggan saya berkeringat saya buat outline dulu biar hasil potong trimmer saya maksimal ya karena trimmer saya sudah tua ya ini ya sudah umur tiga tahun jadi walaupun trimmer baru juga ya kalau kulit pelanggan kita itu basah baik karena keringat ataupun karena kena semprotan rambut semprotan air kita ya maka itu kurang maksimal hasilnya kita lanjutkan clipper overcome kita connecting kita sambungkan antara rambut bagian bawah dengan rambut bagian atas dengan cara clipper overcome kita gunakan mesin clipper tuas tutup kemudian dibantu dengan sisir kemiringan sisir kita sangat penting teman-teman ya maka perhatikan kemiringan sisir saya cara kita me memposisikan sisir itu sangat penting ya di proses ini nah seperti ini pastikan bagian belakang itu langsam ke atas tambah panjang ya teman-teman ya bagian samping kanan kiri juga demikian jadi ini adalah proses menyambungkan atau connecting ya biar terlihat halus antara rambut bawah dengan rambut atas itu nyambung atau connect ya teman-teman ya ini saya mau menyampaikan di video ini bahwa kita motong kali ini adalah garingan ya teman-teman ya nggak pakai disemprot dengan air ini saya mau menunjukkan bahwa walaupun kita nggak pakai air motong itu bisa rapi meneman bisa-bisa saja ya menyesuaikan kondisi saja ya kadang rambut ada yang kalau nggak disemprot itu dia akan jendel nggak bisa terurai maka harus kita semprot rambut kayak gini walaupun nggak disemprot sudah bisa rapi ketika kita potongnya ya jadi fleksibel kita motong itu enggak harus semprot pakai air yang memenya fleksibel saja sesuaikan dengan kebutuhan kita mau motong rambut gimana dan modelnya model apa itu saja teman-teman untuk sahabat channel Barber dimanapun berada yang mau beli alat potong rambut kepada saya bisa WA nomor di atas ya teman-teman ya cukup jadwa saja nggak usah nilpon ya teman-teman agar waktu anda efektif waktu saya juga efektif teman-teman cukup jadwa kemudian untuk sahabat semuanya yang sudah belanja alat-alat potong rambut kepada saya saya doakan semoga alat-alatnya awet manfaat dan barokah yang sudah buka usaha pangkas rambut semoga dilancarkan dimudahkan dibarokai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dan tiap hari paling sedikit motong 30 kepala ma'khirin waludfin wa'afiyah ya semuanya jika Allah mengizinkan itu sangat mungkin terjadi teman-teman mungkin sekali untuk terjadi teman-teman yang baru buka yang awal merintis yang baru mulai belajar jangan pesimis ya jangan berkecil hati walaupun Anda tidak kursus ya belajar hanya melalui video YouTube semoga video ini dan video-video di channel ini menjadikan ilmu yang manfaat dan barokah buat sahabat semuanya Alhamdulillah pelanggan tersenyum tandanya puas dan selesailah pemotongan rambut kali ini terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan usikum wa nafsi bitaquwallah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ya rasulullah wabarakatuh